Berikutnya kami akan sajikan menu makan siang dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yaitu Soto Ayam Jalan Bang Haji Lusuh, Saudara. Soto Ayam ini menjadi kegemaran warga sejak tahun 70-an. Manis, gurih yang bercampur dengan pedasnya sambal dan paling enak dinikmati selagi hangat dengan nasi panas. Inilah Soto Ayam Jalan Bang Haji Lusuh yang jadi kegemaran warga Purwokerto Banyumas, Jawa Tengah. Dalam satu mangkuk Soto Haji Lusuh, terdapat ketupat, toge atau kecambah, miso un, dan ayam tentunya. Ini dia yang unik. Soto ini ditambahkan dua jenis kerupuk, kiani kerupuk mie dan kerupuk soto. Kedai Soto Ayam ini terbilang legendaris karena sudah dibuka sejak tahun 1970-an. Tak heran, banyak pembeli setia yang sudah berlangganan sejak lama. Soto Ayam ini saya dengar informasi dari teman-teman itu legend di Purwokerto. Terus rasanya itu juga deket, kemudian rasanya juga seger, menangis, asin. Dan memang salah satu keunikannya itu kan ada bumbu kacangnya ya. Nah itu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya sih ada Soto, kemudian dicampur dengan kuah bumbu kacang. Itu kayak rasanya beda sih. Tapi setelah saya coba sih enak banget ya. Satu lagi keunikan Soto Haji Loso ialah sambal kacangnya yang kental. Ketika Soto diaduk, aroma kuah yang berasal dari kaldu ayam kampung bercampur dengan aroma sambal kacang. Ya mungkin yang lain pakai santan, kita nggak pakai santan gitu. Bukan sambalnya sebagai sambal santan. Eh siapa? Sambal kacang. Jadi kaldunya nggak jadi rebusan ayam kampung. Ini kalau kerupuk memang dicampur gitu? Iya, kerupuknya apa kerupuk mereng, digoreng atau kerupuk warna. Oh, dua kerupuk ini jadi ya? Iya, dua kerupuk. Mas, ini kalau di sini ini udah berapa generasi ini mas? Ini kalau nggak salah udah tiga punya mas. Oh, tiga generasi ya? Iya, ada tiga. Berarti turun-temurun ini mas? Iya, temurun ya. Sejak tahun sekitar 70 ya. Nah, untuk menikmati semangkuk soto ayam Jalan Bang, hanya perlu merogoh kocek 20 ribu rupiah. Dan siap-siap mengantre, terutama jika Anda datang di akhir pekan.